Intro Akibat kondisi jalan rusak para yang tak kunjung diperbaiki, warga pematang Sei Baru Kota Asan melakukan aksi protes. Menurut para warga, kondisi jalan rusak ini sudah mereka alami sejak puluhan tahun silam hingga saat ini. Kondisi jalan seperti ini menyebabkan para warga sulit untuk beraktifitas, seperti para anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah, ataupun warga lainnya yang ingin ke kota untuk menjual hasil bumi ke Kisaran dan Kota Tanjung Balai. Ketahui, jalan rusak ini merupakan satu-satunya akses jalan provinsi, baik menuju Kota Kisaran maupun ke Kota Tanjung Balai. Selain itu, warga juga mengatakan, jika hujan turun, kondisi jalan hampir tak mungkin untuk dilalui. Oleh karena itu, warga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi agar memberikan prioritas perhatian untuk memperbaiki jalan tersebut agar dapat dilewati dengan normal. Hari ini kami mengalahkan aksi karena kami sudah sakit hati, putus asa melihat jalan kami dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada perhatian. Ada pun perhatian pemerintah, hanya separoh hati, tidak punya ikhtik yang baik untuk membela kembungannya. Padahal kami dulu di sini mati-matian mendukung Pak Edy Ramayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Tapi kenyataannya sekarangnya kami dikinikan. Padahal ini jalan satu-satunya untuk meningkatkan ekonomi, untuk akses keluar ke kota, pendidikan anak sekolah. Bahkan kami berubat, mau melahirkan harus melalui jalan seperti ini. Kalau dia hamil bagaimana? Sampai ke rumah sakit sudah melahirkan di tangan jalan. Beginilah kondisi jalan kami. Kami sangat prihatin. Jadi kami menghimbau kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah Sumatera Utara, agar memperhatikan jalan kami, jalan desa ini. Karena suara Pak Edy Ramayadi 80% lebih dari Tanjung Balai, Kecamatan Tanjung Balai, terutama desa Kecamatan Sungai Baru ini, Pak. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane, Triberata TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!